DPR RI mendesak pihak kepolisian usut untas kasus kerusuhan di Mako Brimob dan meminta pihak kepolisian melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan di Mako Brimob. Ditemui di Gedung DPR RI Senai Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta aparat penegak hukum mengusut untas kasus kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa II Depok, Jawa Barat yang telah memakan korban jiwa dari pihak kepolisian. Agus Hermanto meminta peningkatan sistem pengawasan di Mako Brimob untuk terus ditingkatkan, baik dari infrastruktur maupun personel agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Terjadi seperti ini berarti perlu dievaluasi. Hal ini tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi secara menyeluruh dan juga perlu diadakan langkah-langkah tidak lanjut. Tapi menurut kami yang jelas ini pengawasannya harus diperkuat. Pengawasan diperkuat itu bisa saja personelnya, bisa saja juga infrastrukturnya dan lain-lain yang biasa. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan terjadinya kerusuhan di Mako Brimob, Depok. Menurut Fahri Hamzah, hal tersebut menunjukkan sistem pengamanan di Mako Brimob tidak tertata dengan baik. Fahri meminta pihak kepolisian melakukan evaluasi secara menyeluruh di antaranya terkait kapasitas rumah tahanan Mako Brimob, mengingat kasus tersebut bukan yang pertama kali terjadi di Mako Brimob. Harus ada evaluasi yang menyeluruh. Itu yang saya bilang. Kadang-kadang kalau kita kritis itu ya, ini mungkin ada perasaan juga perlakuan yang kurang adil misalnya.